Yo halo Joy, di video kali ini gue mau ngasih liat line up terbaru gue ya karena di line up gue ini gue masukin satu lagi hero yang purple ya ini tuh kalo kalian liat di layar tuh, kalian liat kan ada ninja tuh nah si ninja ini ya yang gue pake tapi sebelum itu gue mau nanya dulu Joy ke kalian ya apakah kalian tuh pernah dapet duplikat dari gacha disini ya soalnya gue tuh merasa gue gak pernah dapet duplikat, temen gue juga gitu yang gue dapet duplikat itu kalo dari nge-combine piece ini ya nah disini baru gue dapet duplikat, kalo dari gacha tuh belum rasanya, dapet yang baru terus kalo kalian gimana Joy, coba kalian inget-inget lagi, bener gak sih? kalo bener berarti ada hidden mekanismenya gitu ya Joy nah yaudahlah langsung aja ya kita ke bahasan utamanya ya gue kasih liat dulu figurin mana sih, nah jadi ninja gue tuh bintang satu ping ya attacknya tuh cuma 2.900 Joy, masih kalah sama sih ini 3.100 dan dia pake set attack yang biru ya nah kenapa gue sampe bisa pake dia itu tuh gara-gara gue mau ngelarin the big tree ini Joy jadi gak ada hitter yang bagus ya disini di let's rate gue, gue cobain ternyata hasilnya sangat membagumkan Joy kita demo dulu ya nah yang paling mudah deh gak tau ding ini mudah atau enggak gue belum nyoba lagi oke ini gimana posisinya yang asik ini asik sih yoi ngasamon koan Joy kage bushin 4 Joy yoi kita let Joy jadi MVP statistik kita liat jauh banget Joy the mag nya 3 kali lipat lho hampir oke kita yes ini terus kita kemana ya ke ini deh ke let's rate sayangnya gue belum ada pembanding ya dia nih yang setara sama dia yang ultra kuning ya yang mau dibandingin tuh oke langsung aja kita coba ini udah yang ke lantai 6 ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong aku mati misilnya kenapa karena healer gua sih banyak banget tadi iya cuman satu enggak ke trigger iya gagal joy RNG nya tuh jelek kena mulu harusnya banyak box-box yang gak guna tuh ya tapi kita lihat statistiknya Joy gila berapa kali lipat nih Joy gila enggak tuh terus kita lihat lagi dia aksinya di sini mana sih nah ya kemarin tuh gua final battle ini yang ke-6 ini kan itu enggak kelar-kelar gue cobain seluruh hitter gua gua cobain si ini harit gua cobain si salora ternyata ada image kecil banget pas gua pakai si ini ninja ini menang Joy hadis ini gua mau jadiin si Chris ini ya gua mau nyobain gimana hasilnya ntar tapi ini belum setara belum bisa dibandingin sama si ini ninja ini siapa sih namanya ninja lah pokoknya ini langsung aja ya kita coba gua sih ragu ya bakal kelar tapi kita lihat damagenya aja dia tuh selain damagenya kenceng bayangannya ini bisa jadi tanker cadangan juga untuk beberapa saat ya kalau tanker kita udah mati tapi musuhnya tinggal dikit lagi tuh kan dia sanggup kok ngetank itu kalau bayangannya tiba-tiba mati itu tuh karena habis waktunya ya uh aduh killer gua mati enggak ditaruh di tengah salah ditaruh di tengah mati aduh 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 kalau masalah pure damage ini bener-bener sakit banget ya apalagi kalau gua ntar dapet set critical ya kita cobain dimana lagi disinilah kita coba oh ya nanti gua mau nuker sini siapa namanya ke yuki mau gua coba gua mau jadiin yuki dulu di video gua berikutnya gua bakal nge-review yuki combo sama siap nih Ume ya ditemani dengan si ninja kadut wow gila Joy 5 Joy ninja kadut gua Joy waduh jangan mati dong oke oke ya 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 kan untung ada si bayangan ninja ini jadi dia diserangin bayangan ninja Joy kalau enggak si healer gue si Ume nih makanya berasa nih Joy bau-baunya ini mati nih dikroyoknya orang nih dikroyok gila 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 di lempar lempar kunai lu mvp lagi eh bukan ding mvp nya sih ini Umeh tapi damagenya paling gede healer paling gede yang purple damage paling gede yang purple apalagi Joy udah jelas kan GG kita nggak usah coba-coba di nightmare segala macem ini mukanya udah kelihatan tuh GG Joy nah Joy ya selain dia sama Umeh yang udah terbukti GG itu kita kita bedain lihat mana ya lihat aja disini ya ini belum gua coba mau gua coba dulu seward apa ini sih kayaknya nggak terlalu ya nah Yuki ini worth it ya ini mau gua coba nanti ini siapa Karen ya Karen ini worth it ya tapi tergantung musuhnya juga Joy kalau musuhnya yang kerasnya di depan kayaknya susah deh nah ini GG buat Joy kalau kalian jadiin Dolores ya tapi gua belum bisa nyobain nah ini banyak yang pakai si siapa nih Shepir dia ngasih shield sama ultinya tuh sakit banget Shepir Yuki Dolores Minakami ya si ninja itu GG GG Joy tapi si Yuki belakangnya tuh kalau nggak Umeh si Sakura ya kombonya nanti gua kasih lihat dah gua mau pakai dua kompo sakura sama Umeh depannya Yuki oke sini gua otw mau gua bintang luain si siapa nih si ninja Minakami dan gua lagi otw build si Chris ya ini si pebasket handal ya Joy nah jadi kesimpulannya disini Joy figurin figurin yang warna ungu itu ya yang rare lah ya kalau yang kuning itu Ultra yang ini rare mereka itu bagus untuk di build tapi pasti hanya sebatas mid game ya coba kita cek dulu dikarenakan apa ya bisa kita lihat ini kalau yang Ultra kita skillnya itu bisa sampai level 3 ya Sedangkan kalau mereka yang purple itu skillnya efeknya mentok di level 2 yang ini dan beberapa lainnya ya ini sama kalau yang skill yang ketiga nih pasifnya sama-sama sampai level 3 tapi kalau yang Ultra itu level 3 semua sedangkan yang ini yang purple dia ada level 2 2 biji ya yang ini nah karena itu memang mereka nih imba di awal ya sampai mid game kayaknya ya kalau udah late game banget ya pasti lebih bagus yang Ultra ya berhubung kita masih di mid game ini worth banget buat di di build ya kalau kalian punya ya yang mana aja kalian cobain aja dulu walaupun belum ada orang yang pakai pakai aja dulu gua kemarin tuh pakai yang ini ya tapi kayaknya karena siapa namanya desain letternya belum level tinggi jadi ya dia belum kelihatan hebat banget ya atau atau ini ada pengaruh dari di galeri set collection yang kemarin di video sebelumnya kita bahas itu yang gua nggak tahu efeknya dilihat dimana ya karena kan kalau dari start disitu nggak kelihatan terus kalau dari BP nggak nambah tapi kayaknya ada efek dari sini deh gua curiga nggak nggak tahu ya kebenarannya biji mana oke Joy ya udah ya segitu video kali ini semoga menjadi inspirasi kalian untuk membuat line up line up baru ya jangan terlalu terfokus ke meta jangan terlalu fokus ke orang nanya orang mulu nggak usah lah bikin bikin aja lah suka-suka kalian ya kan ini asiknya game ini Joy nggak kayak game-game lain yang kita harus pakai ini nggak pakai ini cupu waduh Oh ya sebelum itu gue mau ngasih lihat dulu ya sebagai penutupan juga eh TVP nya ya aja kita lihat di challenge log aja ya nah ini gua si caster ya caster ini BP nya setara dengan gua dan BP defense line up nya juga setara dengan gua waktu gua serang itu kalian lihat sendiri ya begini ceritanya tinggi gua sedikit sih kita tonton aja ya atraksi si ninja di game ini eh di game ini di fight ini damage nya gede banget kita tonton replaynya sekaligus ini penutupan video ya Joy kita cepetin ini sih sebenarnya ya kalau dia yang menyerang gua mungkin dia bisa menang soalnya kan ini kan gua yang nantuin posisi ini ini sengaja si Ume gua taruh disini biar diserang oleh si apa nih namanya gua lupa dia kan nyerang barisan belakang si Ume kan rada tebel juga terus bisa ngeheal diri sendiri Joy tuh bayangannya ini serangan ok Jui BP nya gak keliatan ya Padahal BP nya tuh cuman beda berapa ratus loh Oke Makasih yang udah nonton ya Sampai ketemu di video gue berikutnya